Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, membenarkan adanya penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, berapa jumlah kementerian yang ditambah, Dasko bilang saat ini masih digodok. Termasuk nama yang akan menjabat sebagai menteri. Penambahan kementerian dilakukan agar janji kampanye Prabowo Gibran bisa ditepati saat memerintah nanti. Hal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan. Bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye. Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi. Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final hamin tujuh atau hamin lima kali mungkin begitu. Ketua MPR yang juga politisi Partai Golkar, Bambang Susatyo, mengaku mendengar jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto sebanyak 44 pos. Jumlah kementerian yang lebih banyak di pemerintahan Prabowo ketimbang pemerintahan Jokowi. Disampaikan Bamsud di sela acara di Gor Komplek DPR Senayan, Jakarta. Ini juga cantor disebut-sebut calon menteri. Pembicaraan di banyak warung topi, PAN dapat kursi 5 pemerintahan. Jadi salah satunya adalah masuk ke layupnya. Masuknya kalau lima menteri depan, karena lagi jumlah kementerian yang bertambah dari 3-4 menjadi 4-4. Saudara Partai Gerindra membenarkan adanya penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran. Penambahan jumlah kementerian untuk memenuhi janji kampanye Prabowo Gibran atau mengakomodir partai politik di koalisi. Kita berbincang dengan juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, dan juga Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi. Bang Daniel, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Daniel, jadi benar ya 44 kursi menteri seperti yang disampaikan Bambang Susat? Terkait dengan jumlah, saya tidak tahu persis dan kami semuanya belum ada yang tahu terkait dengan jumlah persisnya. Tapi bila ada penambahan jumlah kursi menteri, betul seperti disampaikan juga oleh Pak Ketua Harian, Pak Subni Dasko. Memang yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo bersama dengan tim kecil beliau itu adalah melakukan derifikasi program-program dan janji kampanye Pak Prabowo pada saat Pilpres yang lalu. Sehingga apabila ada program yang tidak bisa di cover oleh kementerian yang existing pada saat ini, maka mungkin dibutuhkan badan baru yang untuk mengurusi program-program tersebut. Contohnya ya seperti badan gizi yang akan meng-cover program makan siang bergizi. Dan pun demikian dengan kementerian-kementerian yang lain. Bukan sekedar hanya penambahan, tapi juga bisa jadi ada yang digabungkan, ada yang disatukan, dan sebagainya. Untuk ada yang dipisahkan begitu, untuk memastikan program-program Pak Prabowo bisa lebih akseleratif sesuai dengan kebutuhan agenda pembangunan Pak Prabowo lima tahun ke depan. Bang Daniel, ini kan Bamsud juga sempat menyinggung sejumlah nama nih, seperti Pak Nusron dan juga Viva Yoga yang bakal masuk dalam kabinet. Ini penambahan jumlah menteri untuk memenuhi janji kampanye saja atau seperti apa? Pak Prabowo dan tim tentu berpikir menggunakan bingkai bagaimana bisa mengakselerasi dan mempermudah implementasi dari program kerja dan janji kampanye Pak Prabowo pada saat pilpres tersebut. Jadi kalau terkait dengan orang asal-usul latar belakang itu, ya tentu ditentukan nanti setelah institusi kementerian yang dibentuk untuk mengakselerasi program Pak Prabowo itu sudah pasti. Nah terkait dengan orang, ya tentu sepenuhnya adalah hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden dan sampai dengan detik ini belum ada yang bisa dipastikan. Tapi dua nama itu masuk wacana tidak? Bang Daniel, dua nama tadi masuk wacana tidak? Jangan kan dua nama tersebut Mas Adi Prayutno saja bisa masuk dalam radar untuk menjadi menteri. Jadi saya pikir semuanya bisa punya peluang untuk menjadi menteri di kabinet Pak Prabowo nanti. Mas Adi, ini bocoran yang disampaikan Bambang Susatyo ini apa yang bisa Anda baca? Apakah memang benar penambahannya akan sampai di 10 pos kementerian lebih? Karena sebelumnya kan kita di 34 pos kementerian. Ya saya kira dohal. Kalau soal penambahan jumlah kementerian, saya kira ini sudah menjadi informasi secara umum yang sudah bisa dikonfirmasi melalui berbagai info ya. Bukan hanya di kalangan media, tapi di kalangan pegiat-pegiat politik juga sudah mulai ramai soal bagaimana kemungkinan Prabowo Subianto itu akan menambah sejualah kementerian. Terutama untuk mengamankan bagaimana program-program mercusuar, program-program strategis Prabowo itu lebih mudah untuk bisa diaplikasikan dan lebih gampang untuk digawal. Misalnya soal kementerian makan gizi gratis gitu ya, terkait dengan ketahanan tangan dan seterusnya. Saya kira itu memang butuh nomenklatur baru yang saya kira bahwa Pak Prabowo itu butuh style dan apa namanya ya, merk politik yang sebenarnya sesuai dengan janji politiknya. Tapi yang kedua memang penambahan sejumlah kementerian ini tak bisa dilepaskan dari keinginan Prabowo yang disenyalir oleh publik sebagai upaya untuk mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik. Politik merangkul inilah sepertinya memang membutuhkan pos-pos baru yang mesti mengakomodasi begitu banyak menteri yang itu juga berasal dari partai-partai yang kalah dalam pilpres. Tapi bagi saya sebenarnya Mbak Cynthia, secara prinsip mau menterinya 40, mau 44 atau 50, yang paling penting ada rasionalisasinya kepada publik. Rasionalisasi yang pertama tentu adalah untuk mempercepat bagaimana visi-misi dan janji politik Prabowo itu bisa diterjemahkan. Jangan sampai misalnya dengan banyaknya jumlah kementerian yang akan ditambah, justru pergerakan dan akselerasinya itu tak bisa dimaksimalkan. Misalnya bisa menuntaskan visi-misi begitu cepat, tapi justru akan memperlambat karena begitu banyak beban yang akan dihitung. Dalam konteks itulah saya kira rasionalisasi ini yang saya kira penting dijelaskan kepada publik. Publik kan taunya ingin bagaimana semua Mbak Prabowo ini adalah menteri yang kemudian bisa-bisa bekerja cepat. Semua persoalan-persoalan kebangsaan itu bisa tuntas, termasuk proyek-proyek mercesuar yang berbau kebijakan populism seperti makan siang gratis dan seterusnya itu bisa diterjemahkan secepat mungkin. Orang tidak lagi berdepan seberapa banyak jumlah mercesuar itu. Bukan jumlah banyak pos kementeriannya ya. Bang Daniel ini kalau memang betul nantinya akan 44 pos kementerian, artinya ada penambahan sekitar 10 pos kementerian. Ini jumlahnya tidak cukup banyak kah? Apakah memang rasional? Begini, pertimbangan Pak Prabowo bukan terkait dengan jumlahnya. Yang penimbangan utama Pak Prabowo adalah pertama, apakah semua program beliau ketika disampaikan sebagai janji kampanye di Pilpres yang lalu itu bisa diakomodir. Nah kalau kemudian bisa diakomodir tentu cukup lah sekian banyak kira-kira begitu kementerian. Nah itu pertama, kemudian ini terkait dengan tadi program. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan jumlah itu terkait dengan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan program. Ada fokus refocusing juga terkait dengan berbagai program. Nah kita sadar betul misalnya ketika kritik-kritik datang bahwasannya ketika institusi terlalu gemuk, itu punya potensi pengawasan yang bisa lemah, ada potensi korupsi yang juga bisa terbuka lebar. Nah itulah yang juga menjadi perhatian khusus Pak Prabowo. Nah di sisi lain misalnya untuk menjawab efisiensi, Pak Prabowo juga akan fokus untuk memperkuat institusi pendapatan. Institusi pendapatan yang saya maksud adalah di sektor pendapatan, baik itu pajak maupun non-pajak. Itulah kenapa kita ingin mendorong hilirisasi supaya bisa mendorong pendapatan kita jauh lebih besar. Sehingga ini bisa menompang institusi yang punya tugas melakukan belanja. Maaf Bang Daniel saya potong. Ini bisa di cover secara baik oleh mereka-mereka yang bertugas mengakumulasikan pendapatan negara. Ya Bang Daniel tapi di sisi lain yang dikhawatirkan adalah jika pos kementerian ini banyak dikhawatirkan hanya untuk jatah bagi-bagi kursi. Tapi juga ada wacana bahwa Pak Prabowo akan membentuk kabinet Zaken. Ini dipastikan akan terjadi ya, akan diisi oleh para pakar dan ahli bukan untuk bagi-bagi kursi ke parpol. Iya tadi saya sebutkan berulang kali ke teman-teman media bahwasannya bagi Pak Prabowo kabinet yang akan bekerja bersama beliau itu harus Zaken Kabinet. Zaken Kabinet itu permaknaannya adalah mereka-mereka yang memang itu punya keahlian, profesionalisme di bidangnya masing-masing. Sesuai dengan kementerian yang nanti akan mereka pimpin. Terlepas mereka berasal dari partai politik atau di luar partai politik. Itu bukan problem. Yang jelas yang menjadi syarat utama Pak Prabowo itu adalah mereka harus orang yang punya kompetensi tinggi. Kemudian punya integritas dan yang berikutnya tidak kalah penting dia harus loyal. Mas Hadi kalau memang RU Kementerian Negara ini pasal 15 akan disetujui nantinya ini pemerintah tidak dibatasi 34 pos kementerian. Ini ideal tidak sih dengan peraturan ini? Ya saya kira memang ini adalah postur kabinet yang sangat tambun ya dibandingkan dengan jumlah kementerian di periode-periode sebelumnya. Nah karenanya di awal saya mengatakan ini perlu eksplanasi dan penjelasan yang rasional yang bisa diterima oleh publik. Apa urgensi dan pentingnya post-post menteri itu ditambah dari 34 jadi 40, 42, 44 atau entah berapa sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai memang ada kesan yang kemudian muncul secara liar bahwa penambahan post menteri ini tidak lebih dan tak sekedar hanya ingin untuk mengakomodasi begitu banyak kepentingan partai yang ingin bergabung dengan Pak Prabowo dan Gibran. Kan itu yang kemudian lebih mengemuka perdebatannya. Oleh karena itu yang perlu dipertanggungjawabkan adalah bahwa kalau kuntoh jadi 44 kementerian wajib hukumnya bahwa semua menteri ini adalah mereka yang bisa bekerja cepat, mewujudkan semua visi-misi dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Baik, itu yang diharapkan kita semua tentunya. Itu saja kuncinya. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno dan juga Bang Dani Lanzar Siman Juntak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.